Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya saya dapat menjumpai Anda kembali di dalam acara Jendela Hati. Saya, Pendeta Imetri Samro Cahyadi dari GKI Merisi Indah, Surabaya. Judul rendungan kita kali ini adalah Tuhan pokok keselamatanku yang diambil dan dilandaskan dari kitab Ibrani fasalnya yang kelima ayatnya yang ke sembilan. Saya akan membacakannya untuk Anda. Akan tetapi, marilah kita terlebih dahulu berdoa memohon bimbingan roh kudus. Tuhan, tolonglah kami uduk percaya bahwa engkau lah satu-satunya sumber keselamatan kami dan tolonglah kami uduk bersedia menaati engkau. Amin. Dalam kitab Ibrani fasal 5 ayat 9 kita membaca demikian Dan sesudah ia disempurnakan ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ketika sudah menginjak lansia biasanya anak-anak sudah mandiri dan berumah tangga sehingga oma dan opa hidup berdua saja. Bahkan ada pula yang hidup sendirian. Ketika hidup berdua saja maka kadang-kadang ada persoalan atau kebutuhan yang perlu ditangani. Kepada siapa memohon pertolongan? Tentulah Tuhan sumber pertolongan kita sehingga kita perlu memohon Tuhan agar mengaruniakan anugerahnya kepada kita atau menggerakkan anak-anak uduk penduli. Penulis Ibrani menjelaskan bahwa ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ia telah berjuang untuk taat kepada Allah Bapak agar dapat menuntaskan misinya dengan baik. Maka setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit ia telah menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi setiap orang yang taat kepadanya. Kita bersyukur Tuhan menjadi penyelamat yang bisa kita andalkan dalam hidup. Namun catatannya kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepadanya. Ketaatan kita harus ditunjukkan dengan kesediaan kita mengenal firman Tuhan dan kesungguhan untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari. Yesus berjuang untuk menjadi pokok keselamatan yang abadi. Karena itu mari kita juga berjuang untuk taat dan setia kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Engkau lah keselamatan kami yang dapat kami andalkan dalam kehidupan kami selamanya. Amin Demikianlah rendungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih.